Halo ko-friend, kali ini kita bakal ngebahas soal lagi nih Seorang penderita miopia, Rabun Jauh, memiliki titik dekat 20 cm Dan titik jauh 75 cm Pertanyaannya adalah A. Dapatkah ia melihat dengan jelas sebuah benda pada jarak I 10 cm? Nah ini 1 ya, 1 10 cm, 2 20 cm, 3 25 cm, 4 50 cm, dan 5 80 cm Kemudian yang B. Untuk dapat melihat benda-benda yang sangat jauh dengan jelas Berapakah jarak fokus dan kekuatan lensa yang harus digunakannya Oke berarti kita tulis dulu disini diketahuinya itu ada apa aja Kalau titik dekat itu dia pungtem plaksimum yaitu PP PP nya adalah 20 cm Kemudian ada titik jauh, titik jauh itu adalah pungtem remontum yaitu PR Yaitu sebesar 75 cm Kemudian yang ditanya adalah Yang A Dia itu dapat melihat benda jelas gak? Pada I 10, yang kedua 20 Oke, dapat melihat Oke ini saya gak tulis lengkap ya Karena panjang Kemudian yang B itu Yang B nya adalah Benda-benda sangat jauh Berapakah jarak fokus Oke, yang ditanya adalah fokus Dan kekuatan lensa yaitu P Yang sangat jauh ya Berarti disini S nya Oke ini diketahnya S nya ini adalah tahinga Karena sangat jauh Benda nya tahinga Oke untuk menjawab yang A Ini simpel aja Karena disini kan dia itu penderita miopia ya Miopia itu rabun jauh Berarti titik terjauhnya itu adalah 75 cm Artinya dia itu tidak bisa melihat lebih dari 75 cm Berarti yang dapat dilihat dia adalah Dari opsi yang tadi ya Yang dapat dilihat itu cuma pada opsi 1 Yaitu 10 cm Kemudian yang kedua Yaitu 20 cm Ini ya 10 20 Berarti terus yang ketiga Ya 3.50 Oke Nah ini dapat dilihat Berarti Yang 80 itu tidak dapat dilihat Yang dia dapat dilihat itu adalah Yang 80 Yang keempat Eh yang kelima Maksud saya Yang kelima Oh Lima Lima Oke berarti ini juga ada yang keempat ya Yang keempat itu 50 cm Oke Jadi ya Jadi karena dia titik jauhnya 75 cm Dan dia itu penderita miopia Berarti yang paling jauh dilihatnya adalah Titik terjauhnya adalah 75 cm Kemudian yang B Oke kemudian yang B ini Kan yang ditanya adalah Fokus dan kekuatan lensa Nah untuk mencari fokus Kita bisa pakai rumus Fokus lensa Yaitu 1 per F Sama dengan 1 per S Ditambah 1 per S Aksen Terus diketahui bahwa S aksen itu Jarak Bayangan Jarak bayangan ya Jarak bayangan itu sama dengan PR Punggtel perementum Oke Jadi punggtel perementum ini sama dengan S aksen Ada minusnya ya Oke Berarti Disini Jadinya kan tadi S nya tahinga Nah tadi kan Dia bilang kan Melihat Dapat melihat benda-benda sangat jauh Berarti S nya tahinga Udah jelasin tadi Berarti ini kita masukin aja 1 per tahinga Oke S aksen nya adalah Min 75 Ya Karena tadi Disini saya kasih PR itu sama dengan Minus S aksen Begitu ya Jadi kita hitung aja Berarti jadinya Ini 1 per F Salah warna Oke Ini 1 per F Nah ini kan 1 per tahinga itu 0 Oke 0 berarti gak usah tulis Berarti 1 per F Sama dengan 1 per minus 70 Berarti fokusnya adalah Berarti fokusnya adalah Minus 70 cm Kemudian berapa dioptrinya Oke dioptrinya ya Dioptrinya itu P Remus dari dioptri adalah Minus 100 Dibagi PR Oke Berarti ini minus 100 PR nya 75 ya Untuk memotrinya 75 Berarti hasilnya adalah Kekuatan densanya adalah Minus 1,33 Dioptri Sekian Sampai jumpa Di soal berikutnya Sampai jumpa in